Bapak Birsa memasuki hari kelima, Tim Sargabungan kembali melakukan pencarian terhadap seorang nelayan yang terjatuh dari kapal KM Akbar Jaya di sekitar perairan Laut Banda saat melakukan perjalanan dari Fak-Fak menuju Takalar. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Upaya pencarian terhadap Hamzah warga Desa Galesong Kabupaten Takalar, Provinsi Solsi Selatan kembali dilanjutkan. Hamzah sebelumnya dilaporkan hilang setelah terjatuh dari kapal KM Akbar Jaya di sekitar perairan Laut Banda saat melakukan perjalanan dari Fak-Fak menuju Takalar. Memasuki hari kelima pencarian pada pukul 6 lewat 30 waktu Indonesia Tengah, Tim Sargabungan kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan pemantauan serta pemapelan kepada kapal-kapal yang melintas mengingat hari ini memasuki hari ke-8 korban dinyatakan hilang. Upaya pencarian Hamzah melibatkan sejumlah unsur seperti Pos Sarwakatobi, KUPP Wanchi, Pos TNI Angkatan Laut Wanchi, Polairut Polres Wakatobi, dan nelayan sekitar. Basarnas Kendari juga menurunkan sejumlah alat utama SAR seperti RIB, longboot, dan peralatan pendukung keselamatan lainnya. Saat pencarian, kondisi cuaca berawan dengan kecepatan angin 3 hingga 24 knots arah angin Tenggara Utara dan tinggi gelombang mencapai 0,75 hingga 2 meter. Gunawan Agus Soayudi, TVRI Sultra melaporkan.